Tapi saya garis bawahi bahwa rencana-rencana kita Indonesia sangat terkenal dengan rencana global tapi the devil in detail itu memang benar Bu. Jadi saya ini sendirian tadi yang nata mic ini harus di sini, mic ini harus di sini. Mereka latihan tapi mereka enggak kepikir bahwa harus pakai mic. Saya yang mikirkan keluarnya dari mana kalian, belum tahu mbak. Oke kalau enggak kalian keluar dari sana, itu saya ngatur jam 7 pagi tadi. Latihan tadi malam dan lain-lain sebagainya, kalau kenapa dia harus seperti ini ya ngatur Tuhan. Kenapa kok enggak seperti itu wajahnya, beda-beda. Tapi maksud saya the problem di Indonesia adalah detail. Dan saya menggaris bawahi Bu Miranda, saya mendukung istilah Pak Yonan sama bahwa mungkin karena saya dari teknik juga, saya kuliah di matematik sama teknik sipil, saya kuliah di jurusan. Karena itu sangat-sangat suka orang yang menata kota seperti Bu Miranda, kota tua dan lain sebagainya, walaupun enggak tahu masih berlanjut atau enggak. Kita jarang tahu beda data sama informasi. Kalau bagi saya data dan informasi itu beda. Kita punya HP belum tentu sudah masuk dalam masyarakat informasi secara kebudayaan. Masyarakat data iya. Tapi masyarakat informasi belum karena bagi saya informasi adalah kumpulan dari data-data-data yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan. Kalau dia tukang sayur bagaimana, kalau dia musisi bagaimana, kalau dia nelayan bagaimana. Di sini mungkin perannya yang Bu Miranda tadi bilang, kita perlu pendidikan. Kalau saya usul, tugas Pemda membentuk guru yang bisa membuat murid punya mimpi sendiri-sendiri. Aku enggak tahu caranya gimana. Karena orang kalau tidak punya mimpi, tidak punya, dia melihat apapun enggak ngerti hubungannya sama dirinya, semuanya adalah data. Hanya orang yang ketika sudah punya mimpi, pengen punya rumah, maka melihat apapun dia sudah selected. Ada ban bekas di jalan, oh itu data satu, itu aku pakai nanti di dekat kolam renang. Terus ada sana, ada kayu numpuk di jalanan, di jalan mana. Oh itu bagus itu Pak, kita berhenti-berhenti beli. Itu nanti dia pakai caga untuk dimananya. Karena sudah punya bangunan pikiran di sini. Tugas pendidikan di masa depan, saya kira saya sebagai orang kebudayaan, membentuk manusia-manusia untuk punya aku, aku, akunya sendiri. Untuk mempunyai inksun-ingsunnya sendiri. Inksun.